Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua Hari ini, hari ahad disini, gua mau news update aja Plus nanti akan, apa namanya, akan baca komen ya Dan gua tanggapin juga, pastinya insyaallah Langsung aja, ini beberapa berita yang gua dapatkan dari Twitter ya Dari sumber Twitter Tentu saja sebelum gua bacakan ini Gua kembalikan lagi ke temen-temen, mau percaya, mau tidak Soal masalah news update ini Nanti akan gua tanggapin juga ya Oke, langsung aja dimulai dari United Plug Yang memberi kabar, ini dari addropper underscore rob ya Kalau Eric Tenah akan menandatangani deal senilai 4 atau selama 4 tahun Minggu ini, wow, minggu ini akan menandatangani kontrak 4 tahun dengan Manchester United Opini gua seperti apa? Sangat mungkin, sangat mungkin Ini agak sedikit cocok logi, gak apa-apa ya Karena hari ahad nanti, sorry hari ahad nanti ini akan malam ya Itu akan ada final KNVB Baker Cup antara Ajax menghadapi PSV Artinya, kalau menurut gua sih ringan amatiran, mau Ajax menang, mau PSV yang menang Artinya kompetisi ini selesai, kompetisi itu selesai, maka akan ada satu kompetisi lagi nih Yaitu adalah Eredivisi Dimana Ajax sekarang berada di atas dari PSV Jadi menurut gua sangat mungkin sekali hal tersebut terjadi ya pengumuman Lalu minggu ini juga nanti, tengah minggu akan ada pertandingan antara Liverpool menghadapi Manchester United Apakah hal ini nanti akan diumumkan setelah pertandingan itu? Karena mungkin alasan 1, 2, 3 ya Yang bisa ditebak-tebak sendiri seperti apa Ya menurut gua sih bisa saja itu terjadi ya Dari akun MUFC MPB Sama, dikabarkan juga kalau Eric Tenah akan menandatangani kontrak 4 tahun Dan yang menarik adalah kabar di bawahnya Kalau asisten Eric Tenah di Manchester United ini akan Akan Mitchell Van Der Haag ya Mitchell Van Der Haag ini yang akan jadi asistennya Artinya asisten yang sama di Ayak saat ini ya Ini cukup menarik menurut gua Tapi yang menurut gua menarik lagi adalah oke Asistennya Mitchell Van Der Haag Tapi siapa staff-staffnya ini juga menurut gua menarik untuk dinantikan Ditambahkan dari akun tersebut ya Steve McLaren Ini sepertinya tidak akan menjadi backroom staffnya dari Eric Tenah Menurut gua masuk akal Karena Steve McLaren ini posisinya sama Kurang lebih dengan Ralph Ranjit di Derby County Sebagai seorang advisor ya Senior advisor bahkan Atau konsultan di klub Dan dari posisi setinggi itu Lalu turun menjadi asisten manager Ini menurut gua hampir tidak masuk akal Lalu Robin Van Persie juga Dikabarkan sepertinya akan tetap stay di Belanda Di Feyenoord karena Punya komitmen dengan keluarganya Ya ini juga di yang apa namanya Diberitakan di yang akhir ini Di Twitter yang ketiga ya Walaupun dikabarkan akan membawa Mitchell Van Der Haag Tapi Eric Tenah juga dikabarkan ingin membawa salah satu asisten Yang mengetahui Manchester United dengan cukup bagus Nah ini gua sepakat dengan Eric Tenah Eric Tenah butuh seseorang yang bisa menjembatani Memang ada beberapa komen Ya kenapa sih harus mendatangkan atau staff diisi Nah ini Eric Tenah sendiri dikabarkan yang Menginginkan hal tersebut Dan menurut gua sangat make sense Di Ajax ya Sekali lagi yang komen Kenapa sih harus legend atau mantan pemain ikut-ikut Oke Sudah cek belum Staff kepelatihan Ajax Di bawah Eric Tenah itu Dan asistennya Michelle Van Der Haag Itu siapa saja Cek dulu deh Menurut gua Nanti abis itu baru bisa komen ya Tapi gua sepakat Apa yang dilakukan oleh Eric Tenah Lalu ditambahkan juga Kalau Manchester United dan Ajax ini Masih bernegosiasi Soal masalah kompensasi finansial Untuk Eric Tenah Ya dikabarkan kan 2 juta Tapi gua gak tau Kalau mungkin Ajax ingin nambah Bisa aja Lalu dari akun United Plug Ini mengabarkan kalau Van Der Haag ini Telah membangun reputasinya Bahwa dia ini bisa mengembangkan Para pemain muda Dan tentu saja Ini diharapkan Akan terjadi juga Di Manchester United Lalu Ya Ajax sebenarnya ini Berusaha untuk menahan Van Der Haag Untuk bisa Pergi ke Manchester United Gua pikir sih mungkin Van Der Haag ini tadinya Mau diproyeksi sebagai pegantinya Tenhag ya Di Ajax Tapi ternyata Relationshipnya Atau hubungannya dengan Eric Tenah inilah Yang akhirnya Membawa Mitchell Van Der Haag ini Ke Manchester United Kabarnya demikian Ini masih rumor Walaupun kalau menurut gua Menilai rumor ini Bisa jadi betul banget ya Karena Sangat common Atau sangat biasa Pelatih itu ketika pindah Atau manager itu ketika pindah Asistennya Atau bahkan tim Kepelatihannya Secara keseluruhan Itu dibawa juga Ke klub barunya Yang menurut gua Yang cukup Cukup menarik Adalah Van Der Haag ini Fluent Atau sangat fasih Berbicara lima bahasa Bahasa Belanda Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Portugis Dan juga bahasa Perancis Van Der Haag ini Dikabarkan biasanya Menyaksikan pertandingan Dari Tribun Supaya bisa Dapat pandangan Yang lebih baik ya Tapi tetap Secara Apa namanya Secara intensif Melakukan kontak Dengan Erik Tenah Yang duduk di bangku Cadangan Ini menurut gua Akan sangat Menarik Lalu dikabarkan kembali Dari akun MUFCMPB Nah ini tentang pemain ya Dikabarkan Kalau Dean Henderson ini Ketika pindah Dari Manchester United Atau dalam Dalam hal ini Kalau seandainya Pindahnya dalam Status pinjaman Ini akan menghemat Klub senilai 120 ribu Pounds Per minggu Ini jumlah yang cukup besar Dan seperti gua Perkirakan Memang Dean Henderson Kemungkinan besar Akan cabut di musim panas nanti Baik itu secara Permanen Atau secara Pinjaman lagi ya Bahkan dikabarkan Kalau Tony Cotton Ini salah satu scout Atau pemantau bakat Dari Manchester United Ini Sedang mencari Keeper Untuk Keeper kedua Dan juga Keeper ketiga Untuk musim Depan Ya Berarti mungkin Gua gak tau ya Sorry David De Geaste Tapi bagaimana dengan Tom Heaton Contohnya Atau Lee Grant Lee Grant Cabut lah ya Karena Kortraknya juga Udah abis Dean Henderson Juga demikian Gua sih berpikir Akan bagus Kalau punya Sebenernya Punya 4 keeper Sebenernya Tom Heaton Katakanlah Atau mungkin ada Keeper lain Yang kualitasnya Di atas Tom Heaton Juga Buat gua sih Kalau memang Memungkinkan Kenapa tidak Karena sektor Penjaga gawang ini Sangat vital juga Kalau seandain David De Gea Ada apa-apa Seperti cedera Atau absen Maka Sektor penjaga gawang Ini akan jadi Ya Penjaga gawang Maksudnya Cadangannya Itu akan sangat-sangat Penting sekali Fulham 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 dikabarkan ini Menjadi Pengantri yang Paling depan Untuk Dean Henderson Karena Menunjukkan Minatnya Terhadap Sang pemain Burnham Juga Kalau mereka Bisa promosi Dan Ini yang menarik Wesham pun juga Demikian Wesham ternyata Juga demikian Lalu dari United District Ini Dikabarkan Kalau Manchester United Ini akan Berusaha Untuk Melihat Atau mendatangkan Dengan secara Intensif Rene Molenstein Sebagai salah seorang Staffnya Erik Tenah Nantinya Dia ini adalah Pelatih Atau coach Di bawah Sir Alex Ferguson Tadinya Dan Ini juga Selalu dihubungkan Dengan Posisi Sebagai Staff Pelatih Di bawah Erik Tenah Nantinya Di Manchester United Rene Molenstein Gue Sudah pernah bahas juga Di video-video gue Sebelumnya Ini merupakan Salah satu Taktician Atau orang yang Mengatur taktik Strategi Di jamannya Sir Alex Salah satunya Rene Molenstein Orang Belanda Nah ini yang menarik Adalah Kabar Soal masalah Dari MUFC Scoop Kalau Fred dan Scott Miktomine Ini adalah wawancara Dengan Rafa Ranit Setelah pertandingan Menghadapi Norwich Ada kemungkinan Kalau Fred dan Scott Miktomine Tidak akan kembali Ke squad Rafael Varane Juga sepertinya Sulit untuk bermain Untuk Pertandingan Hari Selasa Menghadapi Liverpool Wow Nanti gue bahas lah Insya Allah Di preview Tapi ini kabar Yang tidak bagus Sebenernya Karena kemarin Ketika menghadapi Norwich Tanpa Defensive Millfeeders Yang murni Kita cukup Kesulitan Di lini tengah Ini gosip Manchester United Bayern München Dan juga Paris Saint-Germain Dikabarkan Semuanya ini tertarik Terhadap Striker 24 tahun Christopher Nkunku Yang telah Membuat 30 gol Dan 18 asis Musim ini Ini menurut gue Sangat mungkin Karena Pemain ini Sorry Bermain di Leipzig kan Red Bull Kalau tidak salah Dan Keterkaitan Tau lah ya Rafferani dengan Red Bull Group Seperti apa kan Sangat mungkin sih Didatangkan Kalau seandainya Memang Eric Tenah Sebagai calon pelatih Merasa atau berpikir Ya dia bisa masuk Ke sistem permainan Yang ingin dibangun Sangat mungkin Lalu dikabarkan Lagi-lagi oleh MUFC MPB Manchester United Sedang memonitor Apa namanya Centerback Dari Everton Jarad Brand White 19 tahun Wow Pemain muda Pemain muda Menurut gue sih Ini untuk Development Atau untuk Perkembangan Bukan untuk Dijadikan Back utama Feeling gue Demikian Karena ya Masih 19 tahun Lalu dari Akun Manchester United Ini juga menurut gue Cukup penting Ternyata gue juga Baru tau Marcus Rashford Sudah 300 300 Penampilannya Dengan Manchester United Pemain ini Punya potensi Secara individu Sebenernya Kualitasnya bagus Lebih ke soal Psikologi Psikis Psikologis Mental Menurut gue Yang musim ini Jadi Halangan utamanya Di samping Ketika Di awal musim Kemarin Jangan lupa Dia juga punya Ciderah Ketika dia berangkat Ke Euro Itu dengan Ciderah Lalu ada Operasi Dan setelahnya Dia Belum bisa Apa ya Performanya Belum bisa Bangkit lagi Jadi menurut gue Ada dua masalah Di sana Masalah psikis Karena konsentrasi Belum ke sepak bola Sepenuhnya Dan juga Masalah fisik Setelah operasi Jadi menurut gue Mudah-mudahan Di musim panas nanti Ketika kompetisi Ini Jedha Sebelum masuk Kompetisi yang baru Pelatih yang baru Pastinya nanti Katakanlah Eric Tenah Bisa Mengambil langkah Yang bagus Untuk Marcus Rashford Sehingga Dia bisa Balik lagi Ke performa Yang terbaik Yang dia miliki Seperti Beberapa tahun Yang lalu Nah ini Ini juga dari Sky Sports Mengabarkan Kalau Kemarin Sebelum pertandingan Ada demo Dan demonya Pun menurut gue Cukup besar Cukup besar Walaupun Kemarin itu Kan inginnya 17 menit Tidak masuk Banyak juga Yang tidak masuk Walaupun banyak Juga yang masuk Dengan alasan Alasan tertentu Tapi paling tidak Demo seperti ini Kan secara Berkala dilakukan Menunjukkan Memang Secara tradisional Sporter-sporter Tradisional Sporter-sporter Akamsi Yang Manchester Ini memang Tidak Berkenan Atau tidak suka Dengan Glaser Yang sudah 17 tahun Di Manchester United Dengan alasan-alasan Yang sudah pernah Gue jelaskan juga Di video gue Sebelumnya Tentang masalah Demo tersebut Dan Menurut gue Memang bebel aja Glaser sudah Demo-demo Seperti ini Tapi mereka Betul-betul Hanya melihat Dari sisi bisnis Dan menurut gue Mereka akan Melepas Manchester United Di saat mereka Pikir Sudah waktunya Dilepas Tidak ada Tanpa tekanan Artinya demikian Betul-betul Dari sisi bisnis Yang mereka lihat Dan ini sangat Disayangkan Oke Demikian News update Langsung aja Gue akan baca Komen ya Dari Aban Gaming Ini tentang Komentar Menghadapi Norwich Hal positif juga Buat tim semalam Gak terlalu banyak Dribbling-dribbling Yang gak perlu Dan sirkulasi bola cepat Sudah mulai terlihat Sepakat gue Cuman permasalahnya Ini tidak bisa dilakukan Secara konsisten Nah itu dia masalahnya Lalu dari Giovanni Eugenio Assalamualaikum Bang Gusti Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Gimana puasanya bang Alhamdulillah Lancar Semoga puasanya lancar ya bang Disana Sama-sama ya Semoga lancar juga puasanya Dan bang Gusti juga diberikan Kelancaran Untuk pekerjaannya Disana juga Alhamdulillah Terima kasih Sama-sama juga ya Lancar-lancar pekerjaan Dan juga rezekinya Oh ya bang Itu ada berita terbaru Dari Fabrizio Romano Tentang Manchester United Tolong dibahasin ya bang Thank you ya bang Segera Sudah siap nih bahannya Insya Allah Tati gua take ya Terima kasih Lalu dari Keluarga Atan Dulu kita mengingat Manchester United Akan mentalitas bertarungnya Yang dahsyat Saat posisi memimpin Ataupun tertinggal Dan malam ini Hanya dua pemain Di lapangan Yang mengingatkan Akan hal itu Pemain terdepan Dan pemain belakang Sisanya ampas Dari keluarga Atan Sepakat Inilah filosofi Dari Manchester United Yang belum terlihat ya Sempat terlihat Di jamannya oleh Gunnar Solskjaer Tidak terlihat Di jamannya David Moyes Tidak terlihat Di jamannya Jose Mourinho Maupun juga Louis Van Hal Sempat muncul Di jamannya oleh Gunnar Solskjaer Dan sekarang Belum muncul lagi Apa itu adalah Bermain dengan passion Dengan karakter Manchester United Sekali lagi Yang gua tau ya Itu bukan Tipe Tim yang Bermain Cantik Atau bagus Di setiap pertandingannya Mereka ini Cenderung Bermain cerdik Betul-betul Memilih Lawan Yang disesuaikan Dengan cara bermainnya Atau strategia Akan seperti apa Tapi Banyak Kesamaan Di antara pertandingan Pertandingan tersebut Banyak kesamaan Yang dilakukan oleh Manchester United Itu adalah Mereka bermain dengan karakter Mereka bermain dengan passion Sehingga ketika mereka Ketinggalan Mereka tidak Tidak menyerah Mentalitas itu Tetap terjaga Di atas lapangan Walaupun mereka Bermain secara direct Maupun mereka bermain secara Apa Mengandalkan serangan balik Ataupun mereka menguasai Controlling the game Ya kan Menguasai possession Tetap sama Mereka bermain dengan karakter Dan ini Yang tidak terlihat Di beberapa Terahun terakhir Manchester United Dan gue sangat sepakat Ini yang dikatakan oleh Keluarga Atan Bahwasannya Ya Pertandingan menghadapi Norwich Kita tidak bermain dengan karakter Dan ini merupakan Salah satu tugas yang baru Nantinya bagi Bagi manager yang baru pula Opang underscore Cahdeso Seandainya lawan Everton Lawan Leicester Menang Mungkin posisi MU Bagus Spurs Arsenal Lagi kehabisan Bensin Kayak Ya Ya Kalau mau beranda-anda Sih banyak sebenarnya Poin kita kehilangan Lihat saja di papan Klasemen Kita terlalu banyak Seri Kalau dibandingkan Dengan pesaing-pesaing Yang lain Cuman Menurut gue Seperti yang sudah-sudah Persaingan Empat besar Seperti Beberapa musim lalu Musim lalu Kalau nggak salah Atau dua musim yang lalu Liverpool pun juga demikian Mereka sempat Agak gawat Untuk bisa masuk keempat besar Tapi Justru Di air-air kompetisi Mereka bisa tampil bagus Dan meraih Poin absolut Karena menurut gue Nanti yang akan Yang akan Berperan itu Dua Selain sisi teknis Strategi permainan Dan lain-lain Tapi jangan lupa Sisi mental Ini yang tidak dimiliki oleh tim Seperti Leicester Di beberapa tahun terakhir Dimana Di awal musim Tengah musim Bahkan menuju Akhir musim Mereka berada Di zona Eropa Liga Champions Tapi di air-air musim Mereka selalu tergelincir Kenapa? Karena soal mental Dan oleh karena itulah Gue berpikir Untuk Wesam Agak sulit Karena kenapa? Itu tadi Karakter dan mental tim Mungkinnya Walaupun mereka masih punya Peluang Dan Untuk Arsenal Spurs Dan juga Manchester United Secara poin Gue pikir Arsenal dan Spurs ini Lebih punya peluang Tapi apakah mereka Ini juga siap Secara mental Nah ini menurut gue Yang harus Justru dilihat Oleh Manchester United Sebagai peluang Cuman permasalahannya Manchester United pun Juga kalau gue liat Secara mental Dan juga secara permainan Sedang tidak bagus Jadi menurut gue Ya bakalan rame dan ketat lah ya Persaingannya ini Ini ada komen yang bagus ya Teman Gue gak tau bacanya gimana nih Fasa D Engineer Jujur bang Untuk opini pribadi Penyerangan kali ini Saya menikmatinya Kombinasi serangannya banyak Dan sangat taktis Gak terlalu banyak dribbling Cuman sayang Gul-gul gak ada Yang berawal dari set play Mungkin karena wingernya Sancho dan Elangga Bukan tipikal Yang bisa melewati pemain Dalam One-on-one position Oh enggak Sancho punya kemampuan Untuk hal tersebut ya Dribblingnya bagus Plus bukan tipikal Kalau ada setengah peluang Menjadi goal Ya sepakat menurut gue Karena banyak sekali Bola pun juga Terblok ya Oleh pemain Maupun oleh keeper Mungkin kalau besok Lawan Liverpool Bagusnya pakai 3 center back Jadi Biar masih kreatif Juga bisa nahan Counter attack Walaupun direct football Yang akan sering dipakai Liverpool Yang mengandalkan Speed acceleration Dari salah dan money Gue bahas Eh gue bales soal ya Menarik ini komennya Thank you Karena menurut gue Bisa saja terjadi Bermain dengan 3 center back Karena melihat Ketersediaan squad ya Defensive midfieldernya Cukup terbatas Manchester United Jadi Ya kita nanti Insya Allah akan gue Bikin preview Tapi gue suka Commentnya ini ya Mengenai pertandingan Kemarin Menurut gue cukup objektif Terima kasih Sekali lagi Teman Fasade Engineer Lalu Dari David Yunas Bang menurut lo Semisal Rafranik jadi Manager permanen MU Apakah kemungkinan Ada kemajuan Soal permainan MU Katakanlah Jurgen Klopp Waktu di Liverpool Butuh 3 tahunan lah Setau gue Bisa bikin permainan Liverpool Bisa seapik sekarang Nah Gimana menurut lo bang Wah Bisa jadi ya Bisa jadi enggak Karena menurut gue Yang gue lihat itu Di Liverpool Bukan cuma Jurgen Kloppnya Tapi siapa-siapa Di belakang Jurgen Klopp Support apa Yang didapatkan Oleh Jurgen Klopp Siapa yang menghubungkan Jurgen Klopp Dengan board management Siapa staff Kepelatihan Jurgen Klopp Yang beberapa musim terakhir Juga berganti Tapi tetap masih solid Hal tersebut Menurut gue Yang harus dilihat Bukan hanya Jurgen Kloppnya Bukan hanya Rafraniknya Rafranik Ataupun siapapun Yang akan menduduki Manager permanen Manchester United selanjutnya Katakanlah Eric Tenah Maupun Mauricio Pucetino Yang tidak mendapatkan Support Yang bagus Yang benar Bukan cuma yang bagus Tapi bagus dan benar Dari board management Maka percuma Kita akan mengulang lagi Apa yang telah terjadi Sebelumnya Di jamannya Jose Mourinho Louis Van Hal Dan lain-lain Karena sesungguhnya Jose Mourinho Louis Van Hal Itu juga merupakan Manager-manager Kelas dunia Dan ketika mereka gagal Ini harusnya dilihat Ada apa yang salah Di sana Nah Kalau gue Melihatnya demikian ya Jadi sekali lagi Yang gue lihat Baik itu Pep Guardiola Baik itu Jurgen Klopp Memang mereka ini adalah Manager-manager Atau pelatih-pelatih Dengan Taktik Dengan karakter Yang brilian Tapi ketika mereka Tidak mendapatkan support Yang memadai Yang bagus Yang benar Dari pihak-pihak lain Yang mengelola klub Ya mereka juga tidak akan bisa Berprestasi Seperti saat ini Itu yang gue lihat sih Oleh karena itulah Eric Tenah Sebelum datang Dia banyak permintaan Ke board management Kabarnya kan Untuk meminta power Atau Ya ada perubahan Posisi Dan lain-lain Artinya Posisi dia ini Juga menentukan Di hal-hal yang lain Yang sebelumnya Mungkin tidak Tidak begitu Berperan Di Manchester United Menurut gue Ini juga sangat Sangat penting Bagi Pekerjaan Eric Tenah sendiri Supaya lancar nantinya Kurang lebih Demikian ya Jadi mudah-mudahan Nangkep ya Jawaban dari gue Soal masalah Ralph Rani tadi Ini ada Terakhir ini ya Gini ya Dari Rashid Abu Shofa Gini ya Biar jelas aja sih Sebenarnya kita musim ini Mendukung United Yang sudah kehilangan hasrat Untuk menang Di setiap pertandingannya Tampak sekali Bagaimana Rani Tidak kasih instruksi Sama sekali Pertandingan tadi Gue tidak sepakat Sorry ya Gak apa-apa kan ya Gue gak sepakat Karena Gaya dari manager Ketika melatih Itu beda-beda Ini gue tahu Dari Bukunya Siapa ya Bukunya Ada gak disini Oh ini dia Bukunya Louis Van Gaal Dia menjelaskan Kenapa sih Dia ketika melatih Manchester United Tidak seperti dia melatih Tim-tim sebelumnya Dimana dia sangat Aktif Di bench Pun juga Sekarang ketika dia melatih Timnas Belanda Karena menurut dia Dia tidak ingin Dia tidak perlu melakukannya Dia percaya terhadap Para pemainnya Dan menurut gue Bisa jadi Ralph Rani pun juga demikian Ini cuman gaya aja Dari para pelatih Ada yang memang ekspresif Di pinggir lapangan Ada juga yang tidak Dan menurut gue Ralph Rani Beberapa kali Di garis Di touchline Juga sempat berada disana Memberikan instruksi Walaupun tidak secara sering Karena menurut gue Balik lagi Yaitu style-nya dia Gayanya dia Dan jangan lupa Dia juga punya staff Ke pelatihan Yang bisa memberikan instruksi Sering Darren Fletcher Melakukannya Dulu ketika Jamannya oleh Gunnar Solskjaer Selain oleh Gunnar Solskjaer Mike Pillen Melakukannya Jose Mourinho Jose Mourinho Pun juga demikian Selain Jose Mourinho Ada Manuel Faria Contohnya ya Yang melakukannya Pun juga di jamannya Louis Van Gaal Ada Stauber Ada Ryan Giggs Yang melakukannya Bahkan di jamannya Jose Mourinho Michael Carrick Pun juga demikian Jadi menurut gue Ya Balik lagi sih Ini tidak bisa di Apa namanya Dikatakan kalau Apa namanya Tampak Apa Kehilangan hasrat Ini Kalau gue menilai Tidak ya Kenapa gue menilai Tidak Karena gue menilai Sosok Ralph Ranitin Adalah sosok Profesional Dia sudah bertahun-tahun Dia sudah berpuluh-puluh tahun Berkecimpung Di dunia sepak bola Dan dia passionate Tentang profesinya Dan menurut gue Dia melakukan Apa ya Profesinya tersebut Dengan profesional Artinya Tidak mungkin Dia akan membiarkan saja Tanpa perasaan Oke menang Enggak Seterserah Enggak Gue percaya Sosok Ralph Ranitin Ini orang yang bertanggung jawab Itu dari sosok Ralph Ranit Kalau Soal pemain Nah Ini lain cerita Ya Kalau menurut gue sih demikian Kalau soal pemain Jujur Ini yang berbeda Karena apa Motivasi pemain Ini sekarang Kalau menurut gue Ringan amatiran Tanda tanya besar Terutama setelah Manchester United ini Terkatung-katung Apakah bisa ke Champions League Atau tidak Dan juga Sosok Manager selanjutnya Dari Manchester United Kurang lebih demikian ya Mudah-mudahan Menjawab Apa namanya Bukan menjawab sih Ini gue cuma memberi opini aja Soal masalah Komen tadi Oke Terima kasih Sudah menyaksikan Mohon maaf Sekali lagi Kalau ketika gue Menanggapi opininya Ada salah-salah ya Tidak ada maksud apa-apa Hanya ingin Menanggapi opininya Tapi gue Gue ucapkan Terima kasih banyak Komennya Insyaallah Gue selalu berusaha Untuk membaca Mungkin tidak semuanya Gue baca Tapi selalu gue berusaha Untuk menyempatkan Membaca Beberapa komen Yang muncul Karena Alhamdulillah Komennya pun juga Cukup banyak sekali Oke Tetap lancar Ibadah puasanya Jaga-jaga terus Kesehatannya Ini kita sudah memasuki Minggu kedua ya Minggu kedua terakhir Dari bulan Ramadan Mudah-mudahan Tambah lancar Tambah rajin lagi Ibadahnya Jangan lupa like Sholat dan juga subscribe Oh ya jangan lupa ya Zakat sudah mulai disiapkan loh ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh